Secara resmi, file yang terkirim di WhatsApp dapat dihapus ke pengirim dan penerima dalam waktu 7 menit, atau disebut fitur gilid for everyone. Lebih dari 7 menit, file tidak dapat dihapus. Berikut cara menghapus berbagai jenis dokumen terkirim tanpa batas waktu dan kapanpun. Pertama, matikan koneksi internet ponsel, wifi, dan mobil data. Kedua, matikan aplikasi WhatsApp dengan menutup jendela aplikasinya. Ketiga, buka menu setting ponsel dan ubah tangga menjadi sebelum hari pengiriman pesan yang ingin dihapus. Misal, ubah menjadi tangga kemarin. Keempat, buka WhatsApp dan cari pesan yang ingin dihapus. Kelima, lakukan langkah penghapusan pesan seperti biasa, yakni dengan menyentuh dan menahan pesan, lalu pilih kontong sampah. WhatsApp akan kembali menampaikan opsi delete for everyone yang tadinya sudah menghilang apabila pesan berumur lebih dari 7 menit. Anda tinggal menekan opsi tersebut dan melakukannya. Keenam, kembalikan setting tanggal ponsel ke waktu yang benar. Ketujuh, aktifkan kembali sambungan internet atau data. Dan yang terakhir, pesan akan terhapus di telepon genggam pengirim dan penerima. Sekarang saya akan menghapus file foto yang sudah terkirim dengan menggunakan fitur delete for everyone, dengan menggunakan cara di atas tadi. Dan hasilnya berhasil. Bagaimana tips ini menurut Anda? Anda harus mencoba dan jangan lupa di-share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.